Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air PSSI ingin gelar rapat EXCO sehari setelah PT Liga Indonesia baru bertemu dengan klub PSSI hingga sekarang belum merilis jadwal rapat komito eksekutif EXCO untuk membahas nasib kompetisi musim 2020 Tanggal pertemuan baru akan ditentukan usai PT Liga Indonesia baru menggelar diskusi dengan pemilik klub Liga 1 dan Liga 2 pada 22 Januari 2021 Namun PSSI ingin agar rapat EXCO bisa digelar satu hari usai diskusi LIB dengan kontestan Liga 1 dan Liga 2 Tepatnya pada 23 Januari mendatang Mudah-mudahan sehari setelah pertemuan LIB dengan klub-klub Ujar pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi saat dihubungi mula .net pada Senin 11 Januari PSSI pun sudah mengajukan jadwal rapat kepada 12 anggota EXCO yang meliputi Yoyok Sukawi, Dirk Stroplanit, Enri Erawan, Haruna Sumitro, Hasnuri Adi Sulaiman, Juni Rahman, Peter Taduri, Sonhaji, Ahmad Riyad, Hassani Abdul Ghani, Yunus Nusi, dan Fitvin Cahyani. Ini sedang kami usulkan ke EXCO, ucap Yunus. Sementara itu salah satu anggota EXCO, Haruna Sumitro kepada bola.net mengaku belum mengetahui rencana PSSI menggelar rapat EXCO sehari setelah diskusi LIB dengan klub-klub. Saat ini ia masih menunggu update-nya. Sumpah saya tidak tahu. Tutur pria yang juga menjabat sebagai Direktur Madura United ini. Saya ini hidup di desa, jadi saya tidak tahu perkembangan kalau tidak diberi info. Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa. Salam olahraga. 植表示 menjadi direktor Halo. Contohnya